Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan screen case sebelum kita mulai tentang bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran menggunakan screen case ada beberapa hal yang perlu kita ketahui jenis-jenis video pembelajaran yang ada selama ini bila kita mati setidaknya ada tiga jenis teknik membuat video pembelajaran teknik pertama itu seperti ini jadi ada papan kemudian ada guru di syuting langsung jadi kelihatan gurunya kelihatan juga papan tulisnya seperti ini kemudian cara kedua itu dengan cara merekam layar jadi layar direkam kemudian disini juga menggunakan aplikasi tulis tangan jadi sambil menulis sesuatu di aplikasi tertentu kemudian sambil direkam layar kemudian yang cara ketiga adalah hampir termir dengan cara kedua yaitu merekam layar tapi menggunakan powerpoint tidak menggunakan aplikasi tulis tangan nah kali ini yang kita akan pelajari adalah membuat video pembelajaran dengan cara merekam layar dan menggunakan powerpoint yaitu cara ketiga untuk cara ini kita disamping menggunakan software powerpoint kita juga menggunakan aplikasi perekam layar atau screencast pada kesempatan kali ini kita akan pelajar menggunakan apa yang disebut dengan fast tone capture kemudian sebelum kita menggunakan fast tone capture karena kita menggunakan powerpoint untuk perekapan layar maka yang harus kita siapkan adalah powerpointnya terlebih dahulu seperti apa powerpoint yang harus kita siapkan kita lihat ya contoh powerpoint yang sudah saya siapkan nah ini adalah powerpoint yang sudah saya siapkan ya ini judulnya trigonometry anti pusing ini sudah saya siapkan ada 4 buah slide ya tekniknya begini powerpoint ini yang sudah kita buat nanti kita jalankan sambil kita rekam layarnya namun powerpoint ini harus kita setting munculnya harus bertahap jadi tidak langsung satu layar penuh slide ketiga tidak satu layar penuh slide ketiga juga begitu tidak satu layar penuh nah untuk itu maka kita berikan apa yang disebut dengan animasi coba perhatikan ini ya ini akan muncul satu persatu yang ini ya perhatikan nanti akan muncul satu persatu nah seperti ini muncul satu persatu sambil nanti memunculkan teks satu persatu nanti kita akan berikan narasi atau penjelasan kemudian bagaimana cara kita membuat teks atau gambar muncul satu persatu maka caranya adalah dengan cara memberikan animasi ini coba kita tampilkan nah ini langsung muncul sekaligus ya supaya tidak muncul sekaligus seperti ini maka harus kita setting dengan cara memberikan animasi bagaimana caranya misalkan ini kita munculkan pertama kali yang gambar sistem koordinat ini maka ini kita blok semuanya kita blok semuanya kita ulang ya kita blok semuanya kemudian klik animation kemudian ini ada beberapa pilihan cuma saya lebih suka yang ini yang paling sederhana yang banyak memunculkan saja nah kemudian setelah itu ini kita munculkan ya klik fade kemudian ini kita munculkan kita blok kita blok kemudian kita blok fade nah kemudian ini ya bisa kita blok atau bisa kita klik saja ya kemudian kita blok fade ini kita klik fade yang terakhir aja kita pilih ini bloknya kita klik fade ini kita klik fade oke setelah kita berikan animasi kita coba sekarang apakah benar muncul satu persatu ya ya oke kita cek sekarang slide ke-3 slide ke-4 sudah saya buat ya slide ke-3 sudah saya buat muncul satu persatu ini slide yang ke-2 ini misalkan kita blok sekaligus ya sehingga nanti langsung muncul ini sekaligus 4 gambar kita klik fade nah sekarang kita coba kita jalankan powerpoint ini ya nah nah muncul ini gambarnya sekaligus 4 gambar nah kemudian ini muncul satu persatu mulai dari grafik kemudian scene alpha kemudian cos alpha tan alpha ya ya ini juga begitu satu per satu oke nah setelah kita berhasil membuat powerpoint kemudian nanti powerpoint ini kita jalankan ya sambil kita jalankan powerpoint kita rekam layar oke apa aplikasi yang kita pakai kita bisa menggunakan face tone capture seperti apa face tone capture nah inilah logo atau ikon face tone capture inilah yang kita gunakan untuk merekam layar asumsi saya bahwa bapak ibu sudah berhasil download dan menginstal face tone capture di laptop ataupun bagaimana caranya terserah bapak ibu dimana mencarinya entah di tutorial mana atau dari sumber mana yang jelas anggapan saya bahwa bapak ibu sudah berhasil memasang face tone capture kita mulai dengan klik dua kali nah muncul seperti ini ya disini ada menu screen recorder ya sebelum kita klik screen recorder kita siapkan powerpoint yang sudah kita buat nah seperti ini ya ini powerpoint sudah siap kita jalankan kemudian aplikasi face tone capture juga siap kita jalankan nanti kita jalankan secara bersama-sama antara powerpoint dan face tone capture powerpoint sekarang kita tampilkan ya slide show ya klik slide show atau F5 juga boleh ini nah akan muncul tampilan slide show powerpoint setelah itu kita klik screen recorder nah disini ada tampilan pilihan bagaimana besar layar yang kita gunakan disini ada full screen ada full screen without taskbar ada rectangular legend dan sebagainya kita pilih saja yang ini yang full screen without taskbar artinya layar penuh tapi taskbar bagian bawah tidak ikut terekam oke setelah itu kita klik record ya klik record jangan lupa disini centang record audio biar suara kita jika ikut rekam ini pilih microphone plus speaker ya microphone plus speaker klik record ya disini sudah muncul start atau cancel ya disini ada penjelasan kalau nanti kita mau memperbesar layar atau mendekatkan layar maka tekan F5 kalau mau pause atau resume atau berhenti maka nanti tekan ctrl F10 oke setelah itu kita klik start ya ini maka mulai dengan rekaman ya oke setelah kita klik start maka nanti kita langsung jalankan powerpoint sambil kita memberikan narasi powerpoint yang kita jalankan ini kita mulai klik start oke setelah klik start maka langsung kita mulai merekam ya langsung kita mulai merekam sekarang perhatikan saya mulai merekam layar sambil memberikan narasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan judul trigonometri anti pusing untuk sekalian materi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena selama ini kita tahu bahwa trigonometri itu banyak sekali rumus dan rumus ini yang kadang-kadang bikin pusing ya untuk itu perhatikan video ini sehingga kalian nanti tidak mengalami pusing dalam belajar trigonometri perhatikan rumus ini ya ini ada beberapa rumus yang sangat banyak yang ini mungkin bikin kalian pusing ya namun jangan khawatir nanti saya akan memberikan cara bagaimana menentukan nilai-nilai trigonometri tanpa menggunakan rumus yang sebanyak ini oke perhatikan ini ada sistem koordinat dimana kita terapkan rumus-rumus sin, cos, dan tangan oke bapak ibu ini anggap kita sudah selesai menjelaskan powerpoint ya anggap kita selesai menjelaskan powerpoint maka ini kita selesaikan dengan cara tekan tombol control dan F10 kemudian klik save kasih nama ya misalkan video 1 ya klik save terima kasih Terima kasih telah menonton!